halo halo semuanya selamat pagi gimana kabar teman-teman semuanya pada keadaan sehat ya semoga teman-teman semua yang mendengarkan channel YouTube ini dalam keadaan sehat semuanya kali ini kita akan berbagi lagi teman-teman dari channel Dios Project yaitu mengenai tips mengobati cantengan tidak menggunakan obat teman-teman kali ini dengan herbal teman-teman pasti pernah merasakan ya yang namanya cantengan cantengan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur teman-teman ini di area tangan dan kaki teman-teman kalau menderita cantengan itu harus segera diobati ya Kenapa kalau tidak diobati itu bisa bikin parah dan saat parahnya itu bikin kuku terlepas dari jari bisa jari kaki ataupun maupun jari tangan ya teman-teman kalau menderita cantengan ini ada beberapa gejala yang biasanya mengikuti dari sakit cantengan ini kulit kemerahan bengkak di sekitar kuku yang teriritasi ya jadi teman-teman di ujung-ujung kuku gitu seperti kayak apa ada gatel dan agak bengkak dikit ya dan muncul gumpalan nanah di sekitar kuku yang teriritasi ya kuku berubah bentuk warna dan tekstur dan saat parah itu bisa bikin kuku terlepas juga biasanya itu orang yang menderita cantengan ini memiliki resiko tinggi ya itu biasanya orang-orang yang ada gejala penyakit seperti diabetes penyakit dermatis dan memiliki daya tohan tubuh lemah itu cenderung mengalami sakit cantengan seperti ini cantengan ini bisa sembuh dengan mengkonsumsi obat res dokter ya opsi lainnya yang akan kita share hari ini adalah dengan obat herbal bahan alami ini teman-teman ada beberapa bahan yang akan kita share pagi hari ini ada enam yang pasti bisa menyembuhkan teman-teman semua oke yang pertama adalah cuka apel ya seperti ini gambarnya teman-teman cuka apel ini mengandung antrimikroba dan antibakteri jadi kandungan dalam cuka apel ini mampu mengobati cantengan untuk menggunakannya teman-teman teman-teman silahkan celupkan kapas ke dalam cuka apel lalu ditempelkan ke bagian yang sedang cantengan itu misalnya di jempol tangan jempol kaki juga bisa ya jadi kapasnya itu dicelupin ke cuka apel itu terus ditempelkan yang ke bagian cantengan atau bengkak itu pengobatan ini yang jelas tidak menimbulkan bau yang tidak sedap ya teman-teman tapi tidak perlu khawatir karena tandanya bila luka cuka itu sedang dalam proses pengobatan itu biasanya agak berbau itu justru itu bagus artinya sedang dalam proses untuk pengobatan akan segera sembuh teman-teman ya itu yang pertama adalah cuka apel kita lanjut yang kedua yang kedua adalah daun dewa teman-teman tahu dewa ya atau lebih terkenal dengan mahkota dewa ini buah yang sangat luar biasa sangat berguna ya bukan hanya daunnya atau apanya kadang ini daunnya bisa direbus jadi obat-obatan herbal yang lain kayak darah tinggi hipertensi gula kolesterol dan lain-lain ini kita butuh daunnya saja teman-teman daun dari daun dewa ini memiliki farmakologis antibakteri dan anti jamur yang bisa mengobati cantengan jadi teman-teman teman-teman daun dewa ini tolong bisa ditumbuk sampai halus ya teman-teman bisa pakai apa ulekan itu ya disampai halus terus bubuhkan itu yang sudah ditumbuk itu ada airnya apa sih kan di areati yang cantengan dan balut dengan perban gitu teman-teman dari dalam sehari kalau bisa dibubukkan dalam tempat yang canten itu sehari dua kali Oke itu yang kedua kita lanjut yang ketiga kawan-kawan yang ketiga adalah tempuh wiang ini dari buku tanaman obat tempuh wiang ini nama apa nama aliasnya adalah jonghe ini bermanfaat mengubati cantengan dari seluruh bagian tanaman tanaman tempuh wiang ini daun batang ini manfaatnya sama bahkan untuk bisa untuk mengubati cantengan ini sepertinya teman-teman tempuh wiang bentuknya gampang ditemukan juga teman-teman di kebon juga ada cuma ada beberapa yang membeli dayakan dan menjual juga ada kita next yang keempat kawan-kawan teman-teman yang keempat adalah minyak titri ya pohon teh ya ini mengandung flavonoid gambarnya seperti ini kawan-kawan pasti pernah lihat juga ya ini berperan sebagai anti inklamansi antiseptik dan antibakteri cara mengobatinya teman-teman minyak titri ini cukup mudah ini banyak yang dijual bebas di apotek juga di toko-toko juga banyak ya teman-teman obat teman-teman bisa teteskan minyak titri ini di atas kasa atau kapas itu ya kapas tetapi ini harus dibalutkan di area cantengan ya harus jangan sampai lepas biar bisa meresap banget meresap di tempat itu dan sebaiknya teman-teman dalam sehari itu bisa diganti ya dua sampai tiga kali perban apa kasa ini ya teman-teman yang berisi minyak titri ini kita lanjut yang kelima kawan-kawan yaitu lidah buaya itu gelnya ya teman-teman lidah buaya kalau teman-teman tahu pohonnya seperti ini itu kita ambil dagingnya ini dagingnya ini memiliki sifat antibakteri dan antiseptik dan mengandung antioksidan polipenol untuk mengurangi inflamasi karena cantengan atau pembengkakan ini jadi akan menurun pembengkakannya dan untuk menggunakannya teman-teman teman-teman bisa menggunakan gel lidah buaya ini di area cantengan kemudian ditutup dengan perban juga sama dengan cara kita menggunakan minyak titri tadi ya jadi sebaiknya kita menggunakannya dengan perban terus di apa ditutup jangan sampai tempat tertutup ini juga penggunanya sama sehari dua sampai tiga kali kawan-kawan ya harus diganti juga biar apa fresh juga dan lebih optimal untuk pengobatannya terus teman-teman obat cantengan yang terakhir ini adalah kapan kita temukan juga adalah menggunakan es batu kalau ini kita pengutip beberapa riset bahwa teman-teman bahwa es batu ini ternyata efektif membantu meredakan sakit akibat cantengan ya jadi teman-teman tahu kan kalau cantengan itu bengkak ya di area-area sudut-sudut di jari kuku itu ya bisanya seringnya sih kita lihatnya di jempol nah es batunya itu bisa dibalut teman-teman dengan kain teman-teman bisa menggunakan kain yang tidak terpakai apa sapu tangan atau tisu basah apa tisu apa yang penting bisa membalut kalau esnya kecil-kecil gitu ya itu di blebet gitu teman-teman dibalut dengan es batunya itu dengan kain kemudian diletakkan di area cantengan ini akan membuat apa cantengan atau yang membengkak ini segera mengempis dan segera kecil bisa sembuh seperti sedia kalau teman-teman oke demikian teman-teman ada beberapa anu obat herbal ya untuk menyembuhkan cantengan ini ada cuka apel daun dewa tempuh wiyang minyak tea tree jelida buaya dan es batu semoga teman-teman yang pernah mengalami cantengan atau nanti bila apa mengalami bisa menggunakan tips dari kita ini nah terima kasih juga untuk menyaksikan video dari kita jangan lupa to subscribe like dan share ya kita bertemu di video-video berikutnya sampai jumpa dan dadah jaga kesehatan selalu ya kawan-kawan